Intro Pemirsa kita awli dengan informasi pertama Militer Israel melancarkan serangan mematikan ke wilayah Suriah dan menewaskan 25 orang pada hari minggu lalu Pemerintah Suriah pun kini berupaya memperbaiki infrastruktur yang terdampak serangan tersebut Intro Militer Israel melakukan serangan brutal ke wilayah Suriah Tengah pada hari minggu malam lalu waktu setempat Sejumlah pemantau menggambarkan serangan tersebut menjadi salah satu serangan paling brutal yang pernah dilakukan oleh Israel terhadap Suriah Dalam serangan tersebut, militer Israel dilaporkan menembakkan 14 rudal ke wilayah penting di Suriah Sejumlah sumber menyebut jumlah korban tewas akibat serangan ini mencapai 25 orang Serangan Israel ke Suriah menandakan ketegangan yang belum rendah di Timur Tengah dan pertikaian pun kini semakin meluas Setelah sebelumnya Israel menyerang perbatasan Libanon dan Yordania kini serangan Israel pun mengarah ke Suriah Warga setempat pun menceritakan serangan Israel tersebut telah menciptakan situasi yang sangat mencekam dan menargetkan warga sipil sehingga menyebabkan jatuhnya korban dari pihak sipil Pemerintah Suriah membenarkan serangan Israel tersebut mengakibatkan jatuhnya korban warga sipil Pemerintah Suriah pun akan segera memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan Israel tersebut Serangan pada minggu tersebut terjadi di Timur Tengah serangan mematikan Israel di jalur Gaza yang menewaskan hampir 41.000 orang dan 94.700 lainnya Serangan demi serangan tersebut menyusul serangan Hamas yang dilakukan pada 7 Oktober tahun lalu Terima kasih telah menonton!